Hmm, tidurmu sudah tidak lagi ditemani boneka teddy bear ya? Wah, digantikan oleh ponsel rupanya. Tapi jangan taruh di bawah bantal lah. Nanti bisa menyebabkan kebakaran, terutama kalau sedang dicas. Panasnya akan terperangkap di situ, dan ponselmu akan ngebul. Kamu tahu kan, akan seperti apa jadinya kalau panasnya berlebih? Kepalamu juga bisa ngebul loh. Ponsel, tablet, dan gadget lain melepaskan gelombang elektromagnetik dan gelombang mikro. Tulang tengkorakmu memang cukup tebal untuk mencegah gelombang ini masuk ke otak, tapi tetap saja berisiko. Kalau kamu mau ngemaskan bahaya gelombang mikro, atau takut ngobrol lewat ponsel langsung, pakai handset saja. Loudspeaker, panggilan video, atau bahkan pesan teks juga bisa jadi alternatif kok. Atau gunakan sarung ponsel. Setidaknya ada penghalang antara tubuh dan emisi EMF. Selain itu, handset sangat berguna untuk berselfie. Kamu bisa menjepretnya cuma dengan tombol volume yang ada di handphone. Trik ini bisa dipakai di iPhone dan banyak ponsel Android. Tapi ingat ya, biasanya cuma berfungsi di headphone Ori. Kamu juga sebaiknya tidak mengecas ponsel di mobil, apalagi mobil sewaan. Port USB-nya biasanya dipakai bersama, jadi pertimbangkan soal keamanan saber ya. Agar lebih aman, gunakan powerbank sendiri atau tunggu sampai tersedia colokan yang aman. Mengecas di mobil tidak aman untuk bateraimu, serta mengganggu konsentrasi, jadi sangat tidak disarankan. Jangan mengecas ponsel di cafe juga, karena rentan terkena masalah juice jacking. Selain itu, port USB-nya tidak cukup kuat. Nah kan, kombinasi ini akan memperparah keadaan. Tapi kalau kamu mengecasnya di stop kontak, bukan port USB, sebenarnya aman-aman saja kok. Asalkan tidak ada core slating. Kalau kamu memusingkan pesan yang ingin kamu baca, tapi malas membukanya, coba trik ini saja. Bisa berfungsi di WhatsApp dan Telegram kok. Buka aplikasinya dan gulirkan pada pesan yang ingin kamu baca. Tekan dan tahan sampai muncul pop-up. Nah, sudah bisa kamu baca kan? Tapi terlihat belum dibaca di ponsel si pengirim. Sayangnya, trik ini cuma berfungsi di iPhone. Kalau layar ponselmu pecah, segera ganti. Memang sih, kelihatannya tak akan jadi masalah. Toh, layar sentuhnya masih berfungsi, tapi minyak dan debu akan masuk melalui celah retakan. Sehingga akan merusak komponen dalamnya. Udahlah, segera ganti saja. Kulit wajah sangat sensitif lho. Dan ponselmu hampir 7 kali lebih kotor dari dudukan kloset. Ih, bayangkan kamu mengusapkan dudukan kloset ke pipimu. Iya, pipimu, bukan pipiku. Nah, jangan terlalu menempelkannya ke wajah lah. Dan jangan lupa sering-sering dibersihkan. Kelembapan merupakan musuh utama ponsel lho. Jadi, jangan taruh ponselmu di dekat kamar mandi. Nanti airnya akan terkumpul di dalamnya. Belum lagi, koloni kuman yang siap menghuni ponselmu. Penyiram kloset menyebarkan bakteri sejauh 1 meter. Kamu paham kan? Nah, kalau kamu suka mainan ponsel di toilet, ingat lho ya. Bukan cuma tanganmu yang perlu dibersihkan. Ponselmu juga. Di iPhone, terdapat indikator yang bisa memberi tahu kalau ponselmu sudah pernah terkena air. Buka slot kartu SIM. Di bawah nomor serinya, terdapat stiker indikator kerusakan karena air, yang berupa garis tipis. Kalau warnanya putih, ponselmu belum pernah terkena air. Dan kalau merah, artinya sudah kemasukan H2O. Cahaya biru, kecerahan, dan ukuran font terkadang bisa menyebabkan sakit kepala. Buka pengaturan dan aktifkan filter cahaya biru. Di iPhone, namanya Night Shift. Kalau di Android, iSaver atau iComfort. Saat kamu berada di mobil, jangan masukkan ponsel ke laci dashboard. Suhunya sangat terpengaruh oleh musim. Jadi, selalu hati-hati ya dengan dingin dan panas. Karena bisa merusak baterai dan memperpendek umur ponsel. Hati-hati juga saat menggunakan ponsel di pantai. Jangan letakkan di bawah terik matahari di atas handuk pantai. Yah, meski tak perlu tabir surya dan tak akan terkena luka bakar matahari sih. Ponsel bisa rusak parah karena sengatannya. Baterai litium juga mirip manusia. Rentang suhu normalnya sebesar 15 sampai 35 derajat Celcius. Jangan cas ponselmu kalau suhunya lebih dari 35 derajat Celcius. Bateraimu bisa rusak. Selain itu, lepas casingnya karena ponsel tak tahan dengan panas. Kalau panas terperangkap di dalamnya, bateraimu bisa rusak. Jangan coba-coba menaruhnya di freezer juga. Eh, baterai litium juga tak tahan dengan dingin. Kalau stop kontakmu hampir menyentuh lantai dan kamu agak kerepotan, gunakan wadah sampo kosong saja. Potong tutupnya dan buat lubang di bagian belakang untuk memasukkan kabel. Masukkan ponsel ke dalamnya, colokan dan gantung wadahnya tepat di atas casan. Casan palsu bukan pilihan terbaik lho. Bateraimu bisa rusak. Plus, sangat rentan terjadi ledakan kalau kamu pakai casan abal-abal. Jangan mainkan ponselmu saat sedang dicas. Hindari juga mengecas lewat USB. Bateraimu akan luama penuh. Multitasking tidak menguras bateraimu kok, karena aplikasi di background sebenarnya tidak aktif. Misalnya, aplikasi navigasi atau pemutar musik. Kalau kamu tak mau menutupnya pada keadaan standby, ya sudah, biarkan saja. Bukan cuma masalah baterai kok yang bisa membuat ponselmu rusak. Data tak penting juga bisa membuatnya lelet. Lakukan ribut seminggu sekali ya. Kebanyakan foto atau dokumen tak akan membuat performanya semakin ngebut. Simpan saja semua informasi penting di cloud, kamu akan bisa mengaksesnya dari gadget lain. Jangan tunggu bateraimu kosong melompong baru mengecasnya. Mitos ini sudah jadul dan tak bisa diaplikasikan di kebanyakan baterai modern. Solusi terbaiknya, cabut casan saat baterainya terisi separuh. Kamu bisa mengecasnya dalam rentang 40-80%. Memang agak rumit ya, tapi akan mengefektifkan pemakaian baterai. Kalau kamu ingin mematikan ponsel selama beberapa saat, isi dayanya sampai 50%, lalu matikan. Konon, persentase ini paling sehat untuk baterai lithium-ion. Jangan lupa, nyalakan lagi beberapa kali dalam sebulan dan isi baterainya. Kalau ponselmu tidak dikunci saat tidak digunakan, baterainya bisa cepat habis. Ponsel biasanya punya layar terkunci default selama sekitar 2 menit, dan itu pun kadang terlalu lama. Atur ke 1 menit atau 30 detik saja, agar baterainya lebih awet. Tema gelap juga membantu menghemat baterai lho. Menaruh ponsel di saku celana sangat beresiko, terutama di saku belakang. Ponselmu bisa hilang atau tak sengaja kamu duduki. Kemudian, layarnya retak. Selain itu, ponsel punya beragam jangkauan sinyal yang kurang baik untuk kesehatan. Data seluler, bluetooth, wifi, dan juga NFC. Oh iya, ingat-ingat ya, jangan gunakan wifi umum agar data pribadimu tidak bocor. Setidaknya, aktifkan mode pesawat lah, kalau kamu memang ingin menaruhnya di saku. Casing juga bisa berguna lho. Ponsel ber-casing bisa mengurangi radiasi hampir 7 kali lipat saat kamu mengantongi di saku. Sering-sering refresh RAM di iPhone-mu ya, biar performanya lebih baik dan lebih ngebut. Kamu cuma perlu masuk ke pengaturan. Umum, aksesibilitas, assistive touch, kemudian aktifkan. Tekan plus, lalu minus, kemudian tombol power. Akan muncul tanda matikan ponsel. Tekan assistive touch, dan tahan tombol home. Nah, RAM sudah direfresh. Kalau kemudian muncul notifikasi, masukkan kode sandi, berarti langkahmu sudah benar. Untuk merefresh RAM di Android, tekan task manager, lalu pilih bersihkan memori di tab RAM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!